Intro Hai guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wasahlan biku minjadid Ya ah babi wa mutaba'aitini Ma'akum ohtikum Maria Meriumi Channel Aliyo mendenah tesli Roti sisir temen ngopi guys Rotinya empuk banget Arjukum wa atakarung Bil mutaba'ati Mari Yumi Mari makan roti yuk Roti-roti Oke lah guys Hari ini saya mau bikin roti sisir Yang lembut dan berserak Juga enak Oke Nah disini ada air 950 gram Bismillahirrohmanirrohim Raginya ini Penifan 5 gram ya guys Gula pasir 55 gram Kita aduk Ini Saya mau bikin Apa namanya Biangnya ya guys Ini metode biang Oke Kita aduk dulu Oke lanjut Disini ada terigu Protein tinggi 200 gram ya Kita aduk lagi Nah begini aja Cara Ngaduknya Oke ini udah cukup Lalu kita istirahatkan ya Tutup Pake plastik Rof Ini diamkan Selama 2 jam ya Atau 1 jam setengah Oke Oke lah guys Nah ini Udah mengembang ya Ini saya Diamkan 1 jam setengah Ini udah cukup Lihat Biangnya Udah seperti ini Bagus Ya Oke Oke lanjut Sekarang Saya mau Adonainnya Disini ya Di meja kerja Langsung Oke Nah disini Ada terigu 175 gram Protein tinggi ya Bismillahirrohmanirrohim Susu bubuk 30 gram Raginya Vernipan Ini 3 gram Lalu kita Aduk-aduk Bismillah Ini kasih Bolongan Di Tengahnya Guys Nah ini Ada Telur Telur kuning Ya 3 butir Oke Susu cair 45 gram Oke Kita aduk Bismillah Nah ini Udah aduk Seperti ini aja Gak apa-apa Nah sekarang Masukin Raginya Apa namanya Biangnya itu ya Jadi kita campurkan Diaduk dulu Semuanya Seperti ini Jadi harus menggunakan tangan gue ya guys Ngadonin ya Ini lengket Tapi gak apa-apa Nanti juga Ini ya Kalis Jadi jangan kaget Seperti ini Aduk-aduk Aduk-aduk Terus Dulu Oke Nah ini Udah setengah Kalis Ya Sekarang Disini Ada Mentega 45 gram Ya Ini ada Garam 5 gram Oke Kita Gulenin lagi Oke Ini udah agak merata Sedikit ya Lalu Mau saya kasih Ke warna ya Ke warna kuning Kira-kira aja Biar nanti Hasilnya Jagat Rotinya Oke Ini setelah Merata Warnanya Diulenin ya guys Ini diulenin Sampai kali Selama 5 menit Oke Kalau lengket Boleh Kasih minyak Ya Dengan Seperti ini Aja Mulai nanya Mau pake Dua tangan Juga boleh Jadi gini Ditarik ya Nah Seperti ini Biar Cepat Kalis Nah Nah Ini lah Dia guys Ini udah Saya ulenin 5 menit ya Lajam Lajam ekstra Penangka Kalian Kalau mau Pake Mesin Silahkan Ya Nah Kita Lihat Kita Kita Tes Kelembutannya Nih Udah Seperti ini Ya Udah tipis Banget Artinya Ini udah Kalis Oke Udah Cukup Oke lah guys Ini udah Kalis Ini mau Saya Dipimbang Ya Ini mau Saya Ini apa 30 ya Gram Ya Nah Ini Pas Lebih Sedikit 30 Gram Nah Seperti ini Oke Setimbang dulu Semua ya Oke lah guys Nah ini Saya Jadikan 22 ya Ya Ada yang Lebih 30 Ini Apa Gram Gak apa Kira-kira Aja ya Guys Nah Kita Buletin Seperti ini Kita Kasih Minyak Besar Atau Kecilnya Menurut Selera Ya guys Oke 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 lah guys Nah ini Sudah Dibuletin Semua ya Kita tutup dulu Sebentar 10 menit Oke 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 lah guys Nah kita Ini ya Untuk Nah Pertama Apa Sediakan Loyang Seperti ini Atau Gimana Ini aja ya Yang ada Di rumah Ya Ini saya Pake Yang Panjang 23 cm Lebar 14 Saat Ya Oke Mulai kita Bantu Bismillah Kita tipiskan Nah setelah Ini Apa Mau saya Lipat Seperti ini Ya Jadi Begini aja Ya Lalu Tata Sini Tengah Sini oke lagi nah ini udah ya tapi masih ada sisanya ini mau saya bikin lagi Oke ini kita tutup ya nah ada cara satu lagi ya yang seperti ini guys cara melipatnya nah udah seperti ini lalu digulung lalu di kunci ya lalu di di apa ya di roll gini jadi di tengahnya gendut gini gini ya guys apa nanti seperti ini nih ya seperti mata gitu ya Nah seperti ini di roll kunci jangan sampai terbuka nah ini di pijit ininya pinggirnya jadi di ujungnya lancip gitu oke oke lagi guys kita mengistirahatkan lagi ya selama 30 menit atau sampai mengembang dua kali lipat ini yang tadi oke lah guys ini udah cukup ya tapi sebelumnya saya mau bikin ini ada kuning telur satu ditambah air sedikit lalu kocok nah kita mau masya Allah udah mengembang oke kita koles selagi moles begini dan sebelumnya disiapkan ya opennya dipanasin oke guys kita open ya bismillah bismillah ini ini 25 menit ya atau 20 menit panas 180 derajat celsius oke atau disesuaikan dengan open kalian masing-masing oke pokoknya di cek aja lanjut guys disini ada disini ada 25 gram ini apa mentega ya sama ini satu sendok makan gula halus ya ini saya mau bikin polesannya ya saya bikin sedikit aja diaduk diaduk-aduk aja seperti ini ya pakai sendok ini untuk kolesannya roti sisir nanti ya yang krim mentega oke nah ini dia guys oke udah jadi ini mau masukin ke kulkas oke oke ya guys ini lihat udah dikeluarin dari oven masya Allah kita ini apa pindahin ya bismillah ini mau saya poles ya pakai mentega ya guys bismillah oke lah guys nah ini hasilnya ya roti sisir masya Allah tabarakallah lihat empuk banget ya ini masih panas ini enak banget buat temen ngopi ya nah kalian boleh ya pakai polesan krim apa mentega yang tadi saya bikin ya atau mau pakai parutan keju coklat atau menurut serera kalian semua ya nah terima kasih ya kalian sudah menonton video saya insya Allah resep saya ini bermanfaat jangan lupa yang belum subscribe like komen and share nah gitu aja ya guys wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masalamah bye 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton